Pembacok siswa SMK di Bogor Arya Saputra yakni ASR alias Tukul mengaku sempat berguru di Cianjur selama menjadi burunan selama 2 bulan. Hal itu dilakukan pria berusia 17 tahun tersebut agar lolos dan polisi tak mengetahui keberadaannya. Namun ilmu yang dimiliki Tukul rupanya tak terbukti. Pasalnya hanya dengan cubitan sang polisi mampu membuktikan bahwa Tukul tidak memiliki ilmu apapun. Dilansir dari Tribun Jakarta.com anggota Ops Jatan Ras Polresta Bogor Kota yakni Priptu Heru Setiaji membenarkan Tukul sempat kabur ke Cianjur. Kemungkinan kala itu Tukul sempat mendatangi sang dukun agar didoakan namun langsung pergi lagi yakni ke arah Yogyakarta. Namun rupanya doa dari dukun Tukul gagal mengelabui polisi hingga akhirnya petugas polisi mengetahui keberadaan Tukul yang tengah bekerja sebagai pelayan di warung makan yang berada di Yogyakarta pada Kamis 11 Mei. Adapun penangkapan terhadap Tukul kala itu ternyata tak sengaja. Awalnya sejublah tim yang bertugas mendatangi warung tersebut lantaran hendak makan malam. Lantas para petugas tak menyangka bahwa sosok pelayan yang mengantarkan buku menu makanan ialah Tukul. Dengan respon secepat kala itu Heru langsung memanggil Tukul dengan nama aslinya. Namun kala itu Tukul sempat tak mengakui nama aslinya dan terus mengelabui polisi bahwa dirinya ialah Dian. Lalu tim kala itu terus mendesak agar Tukul mengakui dirinya merupakan sosok yang dicari pihak polisi. Dengan adanya hal tersebut Tukul akhirnya mengakui identitas aslinya dan pasrah hingga tak melakukan perlawanan apapun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih sudah menonton!